Distribusi BBM yang tidak merata menyebabkan kelangkaan bahan bakar di beberapa SPBU, khususnya di daerah terpencil. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan kuota distribusi BBM dan menertibkan pedagang BBM eceran. Anggota Komisi 6 DPR RI Latinro Latundrung menyampaikan, pemerintah perlu menaikkan rasio distribusi kuota BBM untuk daerah terpencil untuk menghindari kelangkaan BBM di beberapa wilayah seperti di Sulawesi Selatan. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan penertiban dan pemberian sanksi bagi penjual BBM eceran dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga di SPBU. Kesalahan daripada Pertamina kalau saya lihat, minta maaf saya katakan suatu kesalahan. Karena tidak bisa mengatasi kenapa bisa ada penjualan-penjualan BBM yang dapat dengan mudah kita dapatkan di tempat yang lain. Ataupun pada pengecar-pengecar yang lain dengan harga yang sangat tinggi. Karena ini yang di Sulawesi Selatan pada kenyataannya, SPBU-SPBU itu nggak ada solarnya, tetapi di sepanjang jalan yang kami lalui kurang lebih hampir 700 km itu bisa didapatkan di warung-warung. Ini kan pertanyaan besarnya kenapa bisa terjadi. Lebih lanjut, Latinro menilai, salah satu hambatan pada tidak meratanya distribusi BBM adalah terbatasnya kuota pembelian BBM jenis solar di tiap SPBU. Pemerintah diharapkan segera memberikan solusi dengan meningkatkan kuota pembelian BBM, terutama untuk daerah-daerah terpencil, guna menghindari kelangkaan bahan bakar dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Dari Provinsi Jawa Timur, Selamat Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.